hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama apika motor channel eh di sini ada PCX 160 CC jadi kendalanya disini dikomstirnya berat ya beratnya super jadi kalau belok mesti di belokin dengan kuat sekuat tenaga nanti kita standarin dua dulu nah nih setangannya nggak ngebandil ya nggak lempeng berat jadi kita nih lagi tahap pembongkaran tadi body tameng visor dan juga headlamp nya jadi ini kita mau cek masalah komstir nah redak ya ini berat jadi seperti komstirnya kekencangan murnya bisa kekencangan bisa juga pelor di mangkuk yang di pelor itu dia membentuk goresan ya bentuk lubang itu ya jadi setangnya nih lebih berat jadi berat gitu ya ini kita udah bongkar kita melepas ini baut 14 kunciannya murnya 17 jadi yang kita buka sini selang rem baut shock 14 selang rem ini selang remnya double ya jadi sistemnya ini ketika kita rem belakang dia akan mengerem juga membantu pengereman ini dicabangnya di sini jadi ketika tekan rem belakang dia akan menekan teman juga karena disitu ada selang pistonnya ini untuk kaliper master rem bagian kanan depan dia langsung langsung ke sini ya dan untuk yang belakang tadi dia nyabang masuk ke selang sebelahnya ini pistonnya belum tahu ini ada berapa nih kita buka dulu kunci air kembang 10 sepakpur oke kita tahap pemukaran oke jadi tahap pertama buka asroda dulu kunci 19 ini kaliper ini kalipernya udah berapa pista nih Kak Mas ini piston ini pistonnya ada kayaknya berimbu modelnya ya entah ini pistonnya ada berapa dua kabel dua selang rem jadi belum pernah buka juga lemnya masih tersimpan mengerap ini masih menempel tunggu jadi pistonnya ada tiga pistonnya tiga untuk kaliper bawahnya jadi yang kerjanya ini depan mungkin yang membantu ini ya membantu ini pistonnya sendiri yang tengah mungkin membantu kaliper rem di dalam belakang nah seperti ini berat ya nggak lempeng kebaliknya bandil apa bahasanya tadi belokin dia balik lagi belok ke kiri dan melawan ke kanan nah ini kita bukanya kita keluarin tadi ini sopnya usaha dibuka sekaligus turun aja jadi langsung ke atas aja 14 sop 17 11 iya 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 kayak Supra ya ini ya berat kompetenya berat masyarakat dulu nih biasanya kan bawaan pabrik ini lumas bagian bawah tuh kurang bukan bisa lain cuman mencari bahan aja ya namanya apa ya penjualan namanya marketing biar barangnya itu terlaku kan ini ada kunci 32 ini ada kunci 313 kalau yang udah-udah yang bagian bawah kering jadi ini kita mau cari juga substitusi bersamaan dari komputer n-mac ini pakai punya apa nanti kita ukur ukur miliknya diameternya berapa yang dalam walaupun luarnya dia pakai nya mirip Yamaha itu dia pakai cangkang ya pakai rumahannya untuk yang bawah juga dia untuk yang bawah dia juga pakai cangkang nah ini nanti kita bersihkan jadi kita tahu mangkoknya udah terkikis atau belum kita bersihkan dulu jadi dibuatnya sama dengan Yamaha nih pakai cangkang tapi diameternya belum kita ukur pakenya berapa ini nah ini jadi dia udah termakan nih bisa di bisa lihat nih kamera ini nggak fokus ini kurang ke atas ini ada ngelobang nih ya karena dia udah posisinya berat tadi gerinjel nah ini mangkoknya ada gerinjel-gerinjelnya ada lubang-lubang bekas dudukan pelornya yang aku lihat kan nih kameranya jelek nih ini kita buka dulu kita mau ukur untuk diameter mangkoknya ini ada berapa ini kita singkirkan dulu buka yang atas ini kita buat dari asof pipa kasok motor laki ya jadi ini kita buat kita megarin kita potong bagi 4 bagian dimaksudkan supaya mangkok ini kalau kita pukul dia turunnya ngebukanya rata ya dimaksud ini lepasnya rata ini masih bagus cuman yang bagian bawahnya mangkok bawah dia udah udah ngebentuk pelor-pelor ya rinjel dia nah ini posisikan rapi kalau kita pakai alat yang kita buat tadi ini ini dia pas kita mukul nah posisinya ini rata sekali dua sentakan dia turun turunnya rata ya kalau misalnya pakai pipa ataupun besi dia miring ininya luka nah biasanya luka dia baret gitu ya luka baret gimana pipanya ya pipa pipa sop yang pendek belum udah lah miring 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 dikit aja dibalas miring favor orang puter ya lagi ini jadi biar imbang biar rata biar rata biar rata selamat menikmati 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 jadi kita lanjut nanti habis maghrib jadi maghrib dulu tapi kita pasang dulu untuk bagian bawah sama aja dibanyakin stempadnya biar lebih awet sinyal kita pasang sambil dijaga diatasnya selamat menikmati ini murnya ini murnya tinggal kita rencangin bagian atas semua rata semua rata oke, sudah kita pasang semua ini kondisi setangnya seperti ini kanteng ya lempeng kalau tadi kan dia ngebandil belok kiri dia mau ke kanan abis dia mau belok ke warteg bisa tinggal pasang tinggal pasang pisau ini jangan sampai ketinggalan ini jangan sampai ketinggalan ada ringnya ring peredam kalau tidak pakai ini tinggal rapet oke, ini kasih baut baut kunci 8 baut kunci 8 L nya L8 L4 bautnya buat 8 tidak pakai ini atau hanya tidak pakai ini menyerang titik 9 baut kunci 9 bukit 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 Oke mungkin videonya sampai sini aja Semoga bermanfaat kurang lebihnya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di subscribe channelnya Semoga bisa berkembang lagi ke depannya Oke terima kasih